Kalau kalian berani tinggal bersama 100 ribu ekor kecoa selama 24 jam, kalian akan mendapatkan 1,5 miliar dan inilah tantangan yang dilakukan oleh grup ini. Untuk menentukan siapa yang akan melakukan tantangan ini, akan langsung saja dipilih acak oleh seekor kecoa, di mana rupa yang mendapatkan tantangan ini adalah seorang pria berambut panjang ini. Semua temannya sangat gembira karena mereka terlepas dari tantangan ini, karena tinggal dengan 100 ribu ekor kecoa sangatlah hal yang sangat menjijikan dan inilah saatnya para teman-temannya ketika temannya ini tidur, memasukkan 100 ribu ekor kecoa ke dalam ruangannya. Kecoa-kecoa tersebut langsung menyebar ke seluruh ruangan itu sampai kasur yang tadi tempat dia tidur, ada kecoa semua guys. Dia itu tidak bisa lagi tidur di kasur tersebut, tapi di sini dia diberikan sebuah konsol PS dan tempat makan untuk bertahan hidup selama 24 jam. Setelah ruangan tersebut penuh dengan kecoa, pria ini sampai naik ke atas kursi, tapi dia itu dihinggapi oleh kecoa yang terbang dan tiba-tiba temannya memberikan hadiah kepada dia, rupanya adalah sebuah kotak yang penuh dengan makanan. Tapi sebelum makan, pria ini mengeluarkan sebuah kapur, di mana kapur ini dikatakan bisa menghalangi kecoa untuk tidak masuk ke dalam lingkarannya. Tapi itu hanyalah bohong, kecoa ini tetap masuk ke dalam lingkarannya dan dia harus naik ke atas kursinya lagi. 10 jam telah berlalu, pria ini memutuskan untuk bermain PlayStation untuk menghabiskan waktu, tapi pada saat itu dia melihat hal yang sangat menjijikan, di mana kecoa sudah mulai bertelur dan mengeluarkan anak-anak yang sangat menjijikan. Bahkan temannya juga semakin iseng, kali ini temannya itu memberikan kotak yang dipenuhi oleh kecoa dan mereka juga mematikan lampu dan memasukkan lagi 100 ribu ekor kecoa ke dalam ruangan tempat temannya itu sedang bertahan hidup. Kecoa-kecoa ini semakin banyak di ruangan tersebut dan 24 jam akhirnya berlalu. Pria ini berhasil menyelesaikan tantangannya, tapi dia mengatakan dia tidak peduhi dengan hadiahnya, dia tidak ingin dekat lagi dengan kecoa.